Halo selamat pagi, apa kabar hari ini semuanya? Miss harap kalian masih tetap dalam kondisi yang sehat dan tetap dalam kondisi yang semangat untuk mengikuti dan mendengarkan penjelasan Miss hari ini. Di hari ini kita masuk ke tema 3. Ayo, persiapkan buku tema 3. Tema 1, tema 2 sudah selesai kita kerjakan dan sudah selesai kita bahas. Sekarang kita masuk ke tema 3, subtema 1, pembelajaran 3 tentang interaksi manusia dengan lingkungan dan sosial. Kita akan masuk ke tema 3, bagaimana kita membahas tentang interaksi manusia. Penekanannya adalah bagaimana kita berinteraksi dengan alam dan bagaimana kita berinteraksi dengan sosial kita. Miss akan jelaskan dari video ini, kamu dengarkan video penjelasan Miss membahas pembelajaran kita hari ini. Selamat menyaksikan. Kita lanjut pembelajaran IPS kita, tema 3, subtema 1, interaksi sosial dan interaksi manusia dengan lingkungan. Yuk kita simak, persiapkan dirimu dan dengar penjelasan Miss. Interaksi manusia dibagi dua, yaitu interaksi sosial dan interaksi manusia dengan lingkungan. Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang terjadi antar manusia. Terjadinya interaksi sosial disebabkan karena manusia merupakan makhluk sosial. Apa yang dimaksud dengan makhluk sosial? Maksud sosial artinya manusia tidak dapat hidup sendiri, dia selalu bergantung dengan orang lain. Syarat interaksi sosial yaitu jika ada dua orang yang saling berhubungan dan saling berkomunikasi. Jenis-jenis interaksi sosial. Yang pertama interaksi antar individu. Jadi, satu individu dengan individu yang lain berinteraksi merupakan jenis interaksi sosial yang pertama. Contoh seperti tegur sapa, misalnya Jaya menegur Miss, atau Miss menjabat tangan Jaya. Lalu contoh, kasir melayani pembelinya yang sedang membeli barang di dalam sebuah toko. Nah, jenis interaksi sosial yang kedua yaitu interaksi individu dengan kelompok. Bagaimana contohnya? Sementara guru dengan murid-muridnya yang berjumlah banyak. Misalnya ada 28 orang. Nah, gurunya sendiri dengan murid-muridnya yang banyak. Itu interaksi individu dengan kelompok. Atau misalnya pendeta sedang memberikan firman kepada jemaat-jemaat di gereja yang banyak. Atau juga misalnya seorang toko sedang menyampaikan orasinya di depan masyarakat-masyarakat agar dipilih menjadi seorang pemimpin di negara. Misalnya contoh presiden berorasi di tengah-tengah masyarakat di lapangan merdeka. Itu merupakan contoh interaksi individu dengan kelompok. Contoh jenis-jenis interaksi sosial yang ketiga adalah interaksi antar kelompok. Artinya satu kelompok dengan satu kelompok sedang melakukan interaksi. Contoh dua tim sepak bola yang bertanding. Misalnya pemain sepak bola PSMS dengan Persib Bandung sedang bertanding lomba di Stadion Teladan Medan. Maka itu adalah jenis interaksi kelompok dengan kelompok. Atau contoh yang lain diskusi dari kelas 5A dengan kelas 5B sedang berdiskusi di ruangan kelas 5C. Nah, itu juga adalah interaksi kelompok dengan kelompok. Interaksi dengan lingkungan hidup atau alam adalah interaksi antara manusia dengan lingkungan yang terbentuk secara alami. Contoh gunung, sungai, rawah merupakan contoh-contoh dari lingkungan alam. Interaksi antara manusia dengan lingkungan merupakan proses yang saling mempengaruhi antara satu dan yang lainnya. Tujuan interaksi manusia dengan lingkungan, Satu, untuk mendapatkan sumber daya alam. Dua, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Seorang petani menggarap lahan pertaniannya, maka dia berinteraksi dengan alam melalui sawah, melalui pertanian yang dia punya, tanah, tumbuh-tumbuhan. Maka dia berinteraksi dengan alam yang juga saling menguntungkan baginya. Maka dengan interaksinya dengan alam baik itu di sawah, maka dia akan memperoleh keuntungan dari interaksi tersebut. Contoh lain, interaksi penduduk dengan alam atau manusia dengan alam, seperti penduduk yang mengambil kayu sebagai hasil hutan. Penduduk diizinkan untuk berinteraksi dengan alam, seperti di hutan, untuk mengambil kayu dari pohon-pohon yang sudah layak untuk ditebang. Nah, dari pohon tersebut, maka mereka akan mendapatkan kayu. Kayu tersebut akan mereka jual, maka penduduknya akan memperoleh keuntungan. Contoh lain, seperti interaksi sosial dengan lingkungan di pasar. Pasti tahu kan pasar? Pasar merupakan tempat bertemunya pedagang dan pembeli untuk melakukan transaksi jual-beli. Nah, penjual dan pembeli yang ada di pasar dari berbagai suku, agama, dan tingkat sosial ekonomi. Oleh karena itu, dalam melakukan interaksi sosial, diperlukan rasa toleransi dan tenggang rasa yang tinggi agar kerukunan tetap terjaga. Lingkungan alam terdiri atas komponen abiotik atau benda tak hidup, seperti air, udara, tanah, dan komponen biotik atau benda hidup, seperti hewan, tumbuhan, dan manusia. Contoh, dalam lingkungan alam, terjadinya interaksi antara lingkungan abiotik, benda tidak hidup, dengan lingkungan biotik, benda hidup. Seperti tanah, suhu, dan curah hujan, dapat mempengaruhi jenis tanaman yang tumbuh dalam suatu daerah. Begitu juga seperti curah hujan yang besar, dapat menyebabkan terjadinya pengkikisan terhadap tanah. Itu merupakan contoh lingkungan abiotik dan biotik. Contoh, dalam lingkungan alam, terjadinya interaksi antara lingkungan biotik, benda yang hidup, dengan lingkungan abiotik, benda yang tidak hidup. Seperti, daerah yang banyak tumbuhannya, juga dapat menyimpan air tanah yang lebih banyak. Contoh lain, seperti banyak tumbuhan dalam suatu daerah, akan juga menyebabkan suhu udara menjadi lebih sejuk. Contoh lain, seperti beragam jenis-jenis tumbuhan, maka beragam juga jenis-jenis hewan yang hidup. Interaksi manusia dengan alam atau lingkungan juga harus menyesuaikan diri dengan alam. Contohnya, petani akan berinteraksi menyesuaikan diri dengan alam sesuai dengan waktunya. Maka, petani akan menanam padi pada musim hujan, karena padi merupakan jenis tanaman yang butuh banyak air di awal pertumbuhannya. Makanya, jika akan ada banyak petani yang mulai menanam padinya pada saat musim penghujan tiba. Contoh lain, interaksi manusia dengan alam atau lingkungan seperti para nelayan. Para nelayan juga akan memilih waktu untuk berlayar dengan menyesuaikan kondisi cuaca. Tujuannya agar mereka terhindar dari bencana dan memperoleh tangkapan ikan yang banyak. Maka, para nelayan juga melakukan interaksi dengan alam dengan menyesuaikan diri dengan alam. Nah, jadi interaksi manusia dengan lingkungan alam dapat dikelompokkan menjadi dua ya. Yang pertama tadi, interaksi yang menyelesaikan diri dengan alam. Dan yang kedua sekarang adalah interaksi yang mendominasi alam. Jadi, interaksi manusia yang mendominasi alam artinya mendominasi itu manusia menguasai atau mengatasinya. Contohnya seperti manusia melakukan usaha hujan buatan. Jadi, manusia membuat hujan buatan gunanya untuk menanggulangi akibat kemarau panjang dan untuk mengantisipasi menurunnya hasil pertanian tersebut. Maka dibentuklah sebagai cara menanggulanginya dengan membuat hujan buatan. Contoh-contoh lain, interaksi yang mempengaruhi antara lingkungan hidup dengan interaksi sosial. Seperti ini, contoh yang pertama adalah contoh interaksi gotong-royong untuk membangun jalan di sebuah kampung. Jadi, kita bisa lihat bagaimana interaksi lingkungannya. Nah, interaksi sosialnya bahwa warga masyarakat tersebut saling bergotong-royong untuk membangun jalan. Mereka melakukan interaksi antara individu dengan kelompok. Nah, contoh interaksi yang lain, seperti interaksi kegiatan menyiram tanaman di rumah. Nah, kalau dilihat interaksi lingkungannya, yaitu dengan manusia dengan tumbuhan, lalu dengan apa lagi? Dengan hewan, lalu dengan air, itu interaksi lingkungan hidup. Kalau interaksi sosialnya, interaksi antara anggota keluarganya, antara ayah dan ibu, ibu dengan anak-anaknya, ayah dengan anak-anaknya, itu merupakan interaksi sosial. Jika interaksi sosial tidak berjalan secara maksimal, maka kita akan merasa terasing. Atau bisa menjadi kita dikucilkan, atau kita dijauhi, karena kita tidak menghargai budaya suku yang ada di sekitar kita. Padahal manusia adalah pribadi yang saling membutuhkan, tidak bisa hidup sendiri. Harus saling membutuhkan satu dengan yang lain. Dan tujuan kita mempelajari tentang interaksi sosial adalah mengajarkan kita untuk memahami bahwa hidup manusia itu selalu melakukan interaksi. Baik antara individu, antara individu dengan kelompok, bahkan kelompok dengan kelompok yang saling membutuhkan. Begitu juga dengan interaksi manusia dengan lingkungan alam. Kita juga diajarkan untuk menjaga alam kita, karena kita juga membutuhkan alam untuk memenuhi kehidupan manusia.